Oke sampai ke sini jumpa lagi dengan saya kali ini mendapat televisi polytron yang gambarnya tuh kurang ke bawah tuh Ya gambarnya terlalu ke atas ya pokoknya kurang ke bawah kurang membuka ke bawah Oke kita telusuri aja yang rusak di bagian vertikal ini di bagian disini kita cek-cek apanya yang rusak temen Oke kita ukur dengan DC 0 biar bolak-balik bisa untuk tegangan negatifnya kita ukur dari titik 0 saya di sekala 25 di 25 berarti di bawah itu min 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 itu tegangannya hanya 10 enggak ada temen ya kalau plusnya nah dia 10 lebih temen jadi tegangan negatifnya ini kurang Oke mungkin di sini di negatifnya ini elko nya ada yang tidak bagus temen Oke kita coba telusuri Oke saya matematik di R ini di R4 17 ini R4 16 ini yang ke positif R4 17 ini yang ke negatif ini airnya kayaknya bermasalah kita ganti dulu airnya ini kita ganti dengan 0,22 ohm atau 0,33 Oke Rnya sudah tak ganti disini Rnya tadinya ya sekitar seperti 0,27 lah ini sudah saya gantikan R0,22 yang kedua dan kita lihat hasil pengukurannya di sini di eh wanget teman-teman di DC 0,25 kita nolkan dulu nah disini kita ukur plusnya disini ini plusnya nih saya ukur ya tegangannya segitu hampir 15 kemudian negatifnya nah sekarang sudah mendekati 15 juga nih 15 disini 15 disini ya sama temen nah sudah sama sudah sama jadi kita lihat hasilnya temen disana nah tuh sudah membuka semua jadi sudah ngebul tidak kurang kebawah lagi jadi ternyata disini bukan karena elko output bisa dari IC nya bisa dari elko outputnya bisa dari elko di tegangannya ini CT nya ini pada saat ini ternyata pada R nya R nya sudah membesar untuk ohm nya jadi ternyata hanya R ini yang kita ganti logisinya sudah oke kembali terima kasih sahabat kau si cuh anda sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi temen-temen selamat zurb nota